Dan seluruh keluarga besar dukta kita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kami atas nama pengurus lingkungan Lingkungan Pelayanan 4 YKI Kelawah Terlebih dulu mengucapkan banyak terima kasih, selamat datang, selamat malam Salam sejahtera untuk kita sekalian Dan juga mengucapkan selamat beribadah dalam rangka kita Ibadah penghiburan malam yang kedua atau yang terakhir pada malam hari ini Dalam rangka kita yaitu kepada penghiburan telah dipanggilnya Al-Mahumah Ibu atau Mendiang Bawi Kulik Yang hari Senin sudah dimakamkan Bapak dan Ibu sekalian Yang boleh berhadir kita juga patut mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan kita Yesus Kristus Karena atas berkat dan izinnya sehingga kita pada malam hari ini Boleh meluangkan waktu kita untuk bersama-sama keluarga disini Yaitu dalam kita memberi penghiburan Penguatan dan semangat kepada mereka Supaya mereka boleh tidak terlalu berlarut dalam kedukaan Memang ini semua ada tertulis di dalam Alkitab kita bahwa Kita sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Itu segala sesuatu itu ada masanya Ada endingnya Beginilah kehidupan kita manusia di dunia ini Ada hal-hal yang boleh disampaikan Untuk kita pada ibadah ini Kami serahkan Salam Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Dari pengantar ibadah Dari penurus lingkungan pelayanan 4 Jemaat GKI Karawah Berkaitan dengan Kedukaan atas dipanggilnya Minak kami Terima kasih atas nama keluarga Atas kedatangan ibu pendeta pelayanan Ibu pendeta Setia Aryanti Estiha Dan juga ibu pendeta Madalini Asihati Dan Estiha dan ibu pendeta Gadis Fiati Estiha yang pada saat ini berkenan hadir Dan juga bapak ibu penentu dan diakon pelayanan 4 Yang arti Kekalawa Bapak ibu anggota jemaat Baik yang dari lingkungan 4 Yang dari lingkungan lain Serta seluruh keluarga Besar dalam rumah tangga di tempat ini Malam yang berdua Sama malam yang terakhir Sekaligus pada saat ini Kami atas nama keluarga Menyampaikan Terima kasih Yang tidak terhingga Kepada MPH Lajari Setiha Pengurus lingkungan pelayanan 4 Jemaat GKI Karawah Yang sudah memfasilitasi Dan melayani Sejak Minat kami ini Dibawa dari rumah sakit Kemarin Kejambutan Jenasah Perkabungan malam pertama Ibadah persemayaman Di gereja Penguburan Atau pemakaman Bahkan sampai pada malam hari ini Dan kiranya Pelayanan kita Senantiasa diberkati Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Yurililah Bapak ibu penentu dan diakon Dan Bapak ibu pendeta Yang sudah melayani Keluarga Dalam kedukaan ini Dan Pada saat ini Kami menyampaikan Bantuan Yang diterima oleh keluarga Sampai pada saat ini Ini berupa materi Yaitu Uang sebesar 16.466.000 rupiah 16.466.000 rupiah Dan kami menyadari Tentu masih banyak yang tidak Sempat dicatat oleh keluarga Yaitu berupa dukungan Doa Pelayanan Yang diberikan sehingga boleh menguatkan Bagi seluruh keluarga Dan Kami Juga menyampaikan Terima kasih Dan keluarga Besar tidak dapat Membalas Satu persatu Bantuan dari Bapak ibu saudara Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus Yang senantiasa Mengenugerahkan berkatnya Bagi kita Untuk mencukupkan kita Dalam kehidupan kita Yang masih Menjalani kehidupan kita Di tengah-tengah dunia ini Dan Dalam ibadah pada saat ini Kami menyampaikan Permunan doa Untuk keluarga Di tempat ini Mama Bapak Yadi Atau Minat Indi Yadi Atau Minat Nati Kalau kami sehari-hari Dan juga Untuk saudara-saudara Dari Almarhum Minat kami ini Masih ada Empat orang Semoga senantiasa diberikan kesehatan Dari tujuh orang mereka bersaudara Sudah tiga Termasuk Minat ini Yang sudah Kembali ke Pangkuan Bapak di surga Itu Minat Indi Dedi Kemudian Mertua kami Mertua kami yang perempuan Dan juga Minat Bawi ini Dan Untuk doa Untuk Minat Naki di tempat ini Minat Sali Mama Lampang Dan Minat Ami Itu mereka Yang masih Semoga senantiasa diberikan Kesehatan dan kekuatan Di hari-hari selanjutnya Dan juga Khusus juga untuk Mama kami Atau suami dari Minat Bawi ini Mama Iyano Untuk dalam kehidupan selanjutnya Dia dalam kesendirian Karena dalam Pernikahan atau perkawinan Mereka ini Mereka tidak ada dikarniai Anak Jadi tentu Sangat berat lah Bagi Mama kami ini Menjalani kehidupan selanjutnya Tanpa Kehadiran Pendamping hidupnya Yang senantiasa Hari-hari Yang telah dilawahinya selama ini Kami sedikit Kenangan kemarin Tanggal 27 Desember Kemarin Kami Keluarga Ibadah Syukur di Mantangai Om dengan Tante ini datang Dalam keadaan sehat Bawah pihak Nah seperti itu Jadi dia datang Kami masih bermasak Jadi Minat ini yang Bukan mengkemek balut Orji terkurang ketsin Orji terkurang uya Jadi Ikay tinggal mengurah ibu Itulah Pada tanggal 27 kemarin Nah ketika tanggal 14 Dia sudah Kembali Bapak Puan Bapak di sorga Tidak dapat kita selamilah Seperti itu Cuma ibu pendeta yang Bisa memberikan Penguatan bagi kita Tentang Hal ini Dan kami selanjutnya Menyerahkan kepada ibu pendeta pelayanan Dan juga Pipingan ibadah Pada malam hari ini Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus yang berkati kita Menyaning Diva Inyayi баз badun Tuhan Entene Tuhan kekal Terima kasih. 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 ini. Secara khusus Tuhan, untuk suami percinta dari mendiang ibu bawi aku lain di tempat ini. Kami memohon kepadamu persenantiasa Bapak terkasih. Bapak Yano di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengasih, Engkau yang memberkati beliau. Kalau perjalanan hidup ke depan, yang tentu bukanlah perjalanan hidup yang muda. Beliau balik menjalani perjalanan hidup ini sendiri. Senantiasa memanjutkan. Perjalanan kehidupan yang masih mempercayakan. Mempercayalah baik senantiasa mempercayakan bagi Bapak terkasih. Dalam setiap perjalanan kehidupan, beliau melihat dan merasa tetap luar biasa kasih dan kemerlukan. Dipercayakan atas setiap keberadaan kehidupan. Kami pun berdoa kepada Bapak di setiap saudara-saudara berkasih. Ibu Naki yang nanti doang-doang ibu Salih, doang-doang, doang-doang, ibu Ani. Mereka adalah saudara-saudara berkasih. Ibu Naki yang ibu dan kemurahan Tuhan senantiasa, luar biasa adanya di dalam perjalanan kehidupan mereka. Demikian juga kami mendoakan seluruh keluarga besar, mereka yang boleh hadir pada saat dihubungan. Kami memungkul kiranya kasih dan kemurahan Tuhan dipercayakan. Di depan mereka pribadi, lepas pribadi, kehidupan keluarga rumah, tangga mereka masing-masing, bahkan usaha dan pekerjaan biasa dinyatakan dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Dalam dukacita yang dialami oleh keluarga di depan itu. Ada banyak orang yang peduli, membantu yang memberikan mereka doa penguatan dengan cara-cara mereka Tuhan. Kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan pun dipercayakan. Mereka yang mengasih keluarga di tempat ini mereka yang peduli. Mereka turut memperhatikan segitu menjadi kekuatan semangat bagi keluarga di tempat ini. Biarlah engkau senantiasa memberkati setiap keberadaan mereka. Kemurahan demi kemurahan Tuhan dipercayakan atas seluruh keberadaan kehidupan mereka. Dari tempat ini ya Bapak di surga. Kami pun bersama berdoa untuk setiap keberadaan kami pribadi-lepas pribadi yang boleh ada pada saat ini. Kami mohon berkat Tuhan atas kehidupan kami pribadi-lepas pribadi. Kehidupan keluarga rumah tanggakan bahkan atas setiap pekerjaan. Pekerjaan yang kami lakukan. Berarti pekerjaan tugas tanggung jawab bahkan seolah dalam kebun dan ternak yang kami milih. Semuanya boleh menjadi alat dalam tangan pengasihan Tuhan. Mendatangkan berkat dan kecukupan atas setiap kami. Dari tempat ini bersama kami pun berdoa dan dicemukan Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami bawa di dalam doa dan pengurangan kami Tuhan secara khusus bagi Bapak Ismail Tumur yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit dan dalam proses pengobatan. Kami mohon juga kasih dan kemurahan Tuhan engkau mempercayakan setiap hal yang diupayakan keluarga boleh berbuang manis. Beliau boleh kembali dalam keadaan dan sehat kuat karena penyertaan dan berkat Tuhan yang dipercayakan. Pun doa kami bagi jemaah Tuhan yang lainnya dan juga dalam keadaan sakit engkau senantiasa menyertai dan memberkati mereka dalam keberadaan mereka masing-masing. Tuhan yang berkuasa Tuhan yang menolong Tuhan yang senantiasa menjamah segala keberadaan hidup dan kehidupan mereka. Menyerahkan seluruh keberadaan sidang jemaahmu Tuhan senantiasa engkau yang hadir dalam keberadaan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir Tuhan yang senantiasa mempercayakan kami setiap hal yang baik. Setiap harap, rencana dan cita-cita kami bahkan gumbun jua yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ini kami Bapak di surga inilah doa dan permohonan kami. Kami akhiri rangkaian doa dan permohonan kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bersama kami jawabkan demikian. Bapak kami di surga kudus setelah namamu dalam kerajaanmu jadilah kendak penghubungi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kepada kami. Bapak kami seperti kami juga memperoleh bersama kepada kami. Jangan bawa kami dalam kebaikan pasal dan yang terakhir. Terakhir kerajaan terakhir 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 Terima kasih 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 Terima kasih